Hai Hai bosku eh setelah adonan jadi naik adonan Yap di setah dimasukkan di sini mbak Dian ini berarti pakai dua alat kebagiannya jadi ada 21 untuk cetak apa gambarnya ada yang tradisional ada yang pakai mesin ini 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 yang pakai mesin pakai buah yang ada warnanya karena bikin pelangi-pelangi dan pelangi karena warnanya lebih cantik tampil lebih cantik seperti yang hahaha tapi putar-putar terus ini berarti cetakannya banyak ini mau empat cetakan panasnya nanti bakar putar-putar gitu terus berarti di putar matang di putar matang gini mas berarti ya terus dan ini berarti lebih cepet lebih cepet iya 10 kilo kalau pakai mesin ini hanya 1 jam pakai mesin ini 10 kilo hanya 1 jam tapi kalau yang pakai tradisional itu 10 kilo jam 7 sampai jam 4 ini berarti sudah dari situ sudah ada takaran otomatiknya atau ya jadi perasaan pakai perasaan ini ini pas ini nah itu kurang matang ya belum kalau Pak Jambir memang kalau di awal-awal seperti ini tuh panas tunggunya panas setelah panasnya maksimal nanti nggak cepat mungkin ini tadi masih belum lama soalnya juga nanti saya tak yang menghidung nah setelah dibuka saya yang menghidung iya ini caranya iya nggak jadi dan akhirnya nih karena nah ini mas yang tidakśnie pak pake senteng kembir yang cara danya itu tradisional mole paid yang tradisional hei nodig Pak gambir yang tradisional yah maksudnya nyoba boleh boleh kin kop biolog ini opak gambir yang cetakan tradisional nya tadi yang pakai mesin tahu mau mencoba ini jadi pak gambir semoga saja nggak jadi ya berapa sedot bu ini satu sedot satu sedot dulu wah ternyata bisa Thomas nanti saya kerja di sini kalau bisa bikin terus di ya ditutup Mas sampai situ ditutup nah di kunci ternyata panas pakai jarum tangan ternyata panas berapa menit nggak usah nggak usah ini mencoba kesertian saya nih sudah belum berapa menit ini biasanya sampai 2-3 menit 2-3 menit di bahagiannya sudah capek belum nanti kalau tidak sampai lapikan tangan atas kamera nggak mampu sudah dibalik mas jambat masuk dibalik ya habis itu dibuka ambil pisaunya itu ini selesai pisaunya ini gosong banget gosong ini ini gosong Aduh ya nggak jadi ternyata nggak jadi nah ini ini karya saya opak gambir gosong ternyata susah yang dilihatnya itu mudah ibu ini cepet banget seset-seset gini karena sudah terbiasa ternyata susah banget saya mencoba kesatian panas loh ini supah panas bener-bener panas tapi gosongnya pasti tidak mengurangi kualitas asa bu dilanjut saja bu saya nerah enggak bisa ini bu rasa apa masih Tuhan ini rasanya rasa gosong kalau yang ini tadi adonannya rasa nangkauan yang pakai mesin tasi rasa jambu ini berarti kalau saya ini tuh packing mbak ya tinggal packing setelah ini dimasukkan sini dulu mas oh ya tadi ya siapnya nggak mekar lagi nah gini nih bosku setelah dicetak yang ya nggak gosong seperti ini itu gulung dimasukkan ke tempat-tempat seperti ini agar tidak mekar nanti nanti kering bentuknya tetap seperti ini ya habis itu siap di packing mbak Dian produknya ini ini apa ini opak gabin apa ini ada jagun mas sama koyah cuma tempat produksinya di belakang jagun sama koyah iya jagun namanya jagun seperti apa tuh seperti apa namanya saja kayak nama luar negeri ayo ikuti perjalanan saya ke belakang untuk lihat produksi jagunnya ya 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 ya